Halo Sob, selamat datang kembali di Youtube Sirtual Channel Pada kesempatan kali ini, saya punya satu hape Xiaomi Dengan kasus ketika memutar video, hapenya langsung mati Supaya lebih jelas, saya putarkan salah satu video yang ada di galeri Kita coba buka video yang ini Nah Sob, saat videonya diputar, hapenya langsung restart Sob ya Dan lalu setelah restart, hapenya mati Sob ya Jika kita coba menghidupkan lagi, juga tidak bisa hidup hapenya Sob Kecuali sambil terhubung ke charger Nah Sob, sebenarnya untuk cara mengatasinya sangat simpel banget Sob Simak saja video ini sampai selesai, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Oke? Oh iya Sob, video ini memiliki beberapa potongan dan percepat video di bagian yang tidak terlalu penting Sob Karena durasi aslinya 30 menit lebih loh Dan juga audionya harus saya record ulang Oke sudah jelas kiranya Sob, sekarang mari kita masuk ke tutorialnya Oke yang pertama kita harus membuka dulu bagian backdoornya Hati-hati saat melepaskan backdoor untuk HP yang ada fingerprintnya Sob ya Karena flexible fingerprint mudah banget putus Sob Karena disini HP yang saya pakai untuk tutorial yaitu HP Redmi Note 8 Maka saya tidak bisa melepaskan fingerprint sebelum kita lepaskan dulu shank penutupnya Untuk melepaskan shank penutup maka kita harus melepaskan dulu semua baut-bautnya Sob Oke Sob, setelah shank penutup mesin terbuka sekarang kita harus melepaskan juga baterainya Untuk sebagian HP Android bisa dengan tidak mencabut baterainya jika bagian fuse-nya bisa diakses dari depan Untuk lebih aman kita bisa pisahkan saja baterainya dengan mesinnya Sob ya Nah sekarang kita harus membedah dulu bagian atas baterainya Sob Kita lepaskan bagian slot tip komponen baterainya Tetap hati-hati saat melepasnya Sob ya Karena bagian ini sedikit sensitif untuk dibongkar Oke selanjutnya perhatikan yang saya tunjukkan dengan pinset ini Ini adalah fuse baterai Sob ya Sekarang yang harus kita lakukan adalah jumper bagian dari kaki kanan dan kaki kiri fuse Cara jumpernya juga sangat mudah Sob Sudah pasti kalian sudah mempunyai timah, solder dan juga kawat jumper Kawat jumper juga bisa diambil di bagian kabel bekas yang tidak digunakan lagi Sob Oke Sob setelah berhasil kita jumper bagian fuse-nya Sekarang kita bisa memasang kembali tutup komponen baterai yang kita cobot tadi Langsung saja kita pasangkan kembali baterainya ke HP-nya Sob ya Sekarang coba kita hidupkan HP-nya Sob ya Jika tanpa menghubungkan ke charger HP-nya sudah hidup Berarti sudah pasti video juga sudah bisa kita putar kembali Sob ya Oke ini dia Sob sudah hidup HP-nya Sekarang kita pastikan lagi apakah benar-benar video sudah bisa kita putarkan kembali atau tidak Sob ya Oke Sob tentu saja sudah bisa Sob ya untuk memutar kembali videonya Mantap jiwa mempesona Sob ya Sekarang HP-nya sudah bisa kita gunakan kembali seperti biasa Sebenarnya jika kalian langsung menggantikan baterai dengan baterai yang baru juga bisa Sob ya Tapi jika baterainya masih bagus Ngapain buang-buang duit buat ganti baterai ya kan Oke Sob itulah tutorial dari saya untuk cara mengatasi HP Android yang restart lalu mati ketika diputar video Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan jangan malu-malu silahkan bertanya di komentar Jika ada yang salah saya juga minta maaf dengan sebesar-besarnya Saya juga masih seorang pemula Sob ya Jadi sekian sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa pasang lagi backdoor-nya Sob ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Terima kasih.